Proses uji kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI pada hari Rabu 20 Januari 2011 dimulai dari pukul 10.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat uji kelayakan merupakan komitmen Komisi 3 DPRRI dalam melakukan penilaian dan kesungguhan terhadap calon Kapolri. Setelah dilakukan proses uji kelayakan pada pukul 14.00 dilanjutkan dengan rapat pleno untuk mendengarkan pandangan fraksi terhadap usul pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Dr. Andes Ida Majis MSI dan pengangkatan Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri. Berdasarkan keputusan rapat pleno tersebut Komisi 3 DPRRI melalui pandangan fraksi secara mufakat menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Ida Majis MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Komisi 3 DPRRI menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan prasarat mutlak untuk menjadi Kapolri. Atas dasar itu, Komisi 3 DPRRI menyetujui untuk mengangkat calon Kapolri yang diusulkan Presiden Republik Indonesia dengan harapan calon Kapolri terpilih sungguh-sungguh dapat dan mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Terima kasih telah menonton!